Al-Fatihah 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 Cuma dia berani aja tampil gitu ya dakwah di depan para pelacur dan seterusnya gitu. Nah itu ukurannya seperti apa tidak terlalu jelas juga. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebenarnya yang dimaksud dengan dakwah berbasis kebudayaan itu apa sih? Nah itulah yang nanti akan kita coba ini ya, coba kita gali. Kita coba gali bahwa yang disebut dengan dakwah kebudayaan itu sesungguhnya adalah perilaku keseharian kita ya. Nggak harus selalu berbasis kepada sesuatu yang sifatnya kuno, jadul dan sebagainya. Karena kebudayaan itu dinamis, nanti kita akan diskusi. Nah kemudian selama ini yang jadi role model dakwah budaya itu adalah wali songo. Jadi wali songo itu misalnya contohnya Sunan Kalijogo. Nah Sunan Kalijogo itu kan dia berdakwah dengan menggunakan media budaya lokal. Misalnya dengan wayang ya dan sebagainya itu menjadi pembenaran. Jadi seolah-olah Sunan Kalijogo itulah yang telah memberi inspirasi orang-orang yang melakukan dakwah dengan natifisasi pada masa sekarang ini. Nah itu beberapa hal yang menjadi poin yang akan kita diskusikan dalam diskusi kita kali ini. Baik, jadi bahasan kita ini adalah pertama nanti bagaimana kita memaknai kebudayaan secara akademik dan kaitannya dengan agama. Kemudian yang kedua membaca ulang dakwah budaya wali songo lewat kasus Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Yang ketiga menelusuri relevansi dakwah kebudayaan dengan tuan dakwah kontemporer. Nah baik, ini memang lebih banyak bicara soal dakwah dan kebudayaan. Maka kita akan mulai pembahasan kita ini mudah-mudahan waktunya cukup ya memaknai kebudayaan. Di antara kalimat yang paling rumit didefinisikan itu sebetulnya kata budaya. Jadi budaya itu gak pernah ada definisi yang disepakati bersama sebenarnya yang disebut budaya itu apa. Jadi budaya itu macam-macam definisinya. Jadi orang kalau nulis budaya dia bisa dimaknai sesuai dengan keinginan si penulisnya. Penulisnya maunya apa gitu tentang budaya itu. Makanya kalau nulis kebudayaan harus dijelaskan yang dimaksud kebudayaan itu apa. Nah itu yang harus kita fahami tentang mana budaya atau kebudayaan. Maka dia kata kebudayaan itu bisa digunakan untuk apa saja saking variatifnya maknanya itu. Contoh misalnya ya kita akan lihat satu makna dari kebudayaan. Kebudayaan itu adalah culture as a learned behavior. Dia adalah perilaku manusia yang diperoleh melalui belajar. Nah dia biasanya dibenturkan dengan nature. Ada culture ada nature. Jadi nature itu adalah alami gak perlu belajar sedangkan kebudayaan itu dipelajari. Contoh misalnya ya orang makan dengan mengunyah. Itu gak kebudayaan itu ya. Itu nature karena semua orang makan pasti mengunyah ya. Kecuali dia makan air, minum namanya ya. Dia perlu dikunyah. Jalan pakai kaki misalnya gitu ya. Jalan pakai kaki itu gak perlu belajar. Itu kan sudah sesuatu yang sifatnya nature. Nah kalau berjalan pakai kaki, kakinya dikasih alas kaki. Nah itu alas kakinya adalah culture. Karena tidak sejak lahir orang pakai alas kaki. Dia dikasih alas misalnya pakai sepatu, pakai sendal, pakai kos kaki dan sebagainya. Itu adalah culture ya. Karena dia tidak nature. Atau orang misalnya pakai baju. Pakai baju itu perlu belajar. Itu culture namanya. Kemudian orang pakai rumah misalnya gitu ya. Dia punya rumah, punya apa. Itu semua yang sifatnya ada proses belajar manusia. Dan kemudian jadi perilaku. Keseharian menjadi kebiasaan. Dipelajari dan diajarkan, diwariskan secara turun-temurun. Maka itu disuruh sebagai culture. Nah saya nanti akan banyak menggunakan definisi culture itu pada definisi yang ini. Karena ini adalah definisi yang paling luas, paling cocok dengan eksistensi kemanusiaan. Jadi bahwa yang namanya budaya itu adalah salah satu ciri dari eksisnya manusia. Itu definisinya ada di sini. Jadi manusia itu adalah makhluk berbudaya. Maksudnya makhluk berbudaya itu adalah makhluk yang dia hidup bukan hanya dengan apa yang dia bawa waktu dia lahir aja. Jadi bukan hanya makhluk yang pandai mengunyah saja. Misalnya pandai berjalan saja. Itu beda dengan binatang. Jadi binatang itu tidak berkebudayaan. Karena tidak ada binatang yang belajar kan. Misalnya kambing. Sejak lahirnya kambing begitu aja. Memanfaatkan apa yang dia bawa sejak lahir. Dia cuma makan apa yang tersedia saja kan gitu ya. Kalau kambing makan konsentrat yang disiapkan oleh manusia itu bukan karena pikirannya dia. Bukan hasil keinginan si kambing itu. Itu hasil keinginan dari peternaknya kan itu ya. Si peternak yang ngasih konsentrat itu. Tidak ada kambing mikir ini konsentrat apaan. Dia pokoknya ketemu makanan misalnya ketemu rumput ya makan aja kan gitu. Karena nalurinya begitu. Dia bawaan lahirnya begitu. Nah sedangkan manusia dia bertindak itu berperilaku ada dua gitu ya. Ada perilaku yang didorong oleh dorongan alamiahnya. Nah itu nature kan. Kemudian ada perilaku yang didorong oleh pengetahuannya. Nah pengetahuan itu basis dari kebudayaan gitu. Nanti pengetahuan yang kompleks akan melahirkan kebudayaan yang kompleks. Nah kebudayaan yang kompleks itu disebut sebagai peradaban. Nah jadi kalau kita menyebut peradaban manusia berarti disitu mengandung kompleksitas. Semakin komplek pemikiran manusia maka akan lahir peradaban yang unggul. Peradaban yang tinggi. Misalnya ya kalau ada bangunan nih bangunan yang membangunnya itu perlu pemikiran yang rumit. Nah itu berarti dia peradabannya tinggi kan gitu. Nah makanya setiap hasil dari sesuatu yang rumit-rumit itu akan menjadi peradaban yang unggul. Nah peradaban barat hari ini misalnya di satu sisi dia punya keunggulan. Tetapi di sisi yang lain dia punya keterbelakangan yang sangat akut. Contoh misalnya ya orang-orang barat sekarang kalau urusan dengan fisik-fisik bangunan peradaban modern sekarang ini ya. Kalau fisik bangunan itu mikirnya rumit banget gitu ya. Sampai bikin pesawat bikin apa macem-macem lah gitu itu mikirnya rumit. Tapi ketika berbicara tentang hubungan antar manusia dia berpikirnya liberal. Liberal itu bebas aja kan gitu ya gak perlu pakai mikir serius-serius. Yang penting apa yang dia senangi dia kerjakan. Nah itu ciri bahwa peradaban barat di satu sisi dia maju. Maju karena kompleksitasnya yaitu pada peradaban fisik. Tetapi pada peradaban yang intangible hubungan antar manusia hubungan dengan dirinya sendiri ya. Dengan jiwanya dan sebagainya. Itu dia gak mau ribet-ribet. Berpikirnya itu sangat apa sama sangat basic yaitu menuruti apa keinginan bawaan lahirnya saja gitu. Nah itu kan gak perlu mikir. Sebenarnya pemikiran liberal di dalam hubungan antar manusia itu adalah pemikiran yang sangat prime. Prime itu berarti awal disebut primitif. Jadi pemikiran primitif manusia dalam hubungan antar manusia itu adalah pemikiran yang hanya basisnya itu keinginan saja gitu. Sedangkan nanti misalnya dalam peradaban Islam ya. Peradaban Islam itu dia bukan hanya berfokus kepada hal-hal yang rumit dalam yang sifatnya tangible. Budaya benda misalnya dan sebagainya tetapi juga berfikir tentang yang intangible. Tentang hubungan antar manusia. Makanya di dalam Islam hubungan antar manusia dan hubungan diri sendiri itu rumit. Contoh misalnya ya manusia mau ngurusi diri sendiri sampai lahir ilmunya. Nah ilmu yang muncul umpamanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu produk pemikiran manusia. Basisnya adalah agama, Quran, hadis. Lalu tasawuf ini mengembangkan pemahaman terhadap manusia itu apa. Kemudian manusia ini diopeni begitu ya dengan sangat rumit dengan berbagai macam pemikiran sampai banyak diskusinya tentang tasawuf itu. Sampai kemudian tasawuf menjadi salah satu produk dari peradaban Islam soal bagaimana berhubungan dengan diri sendiri. Dengan ruh yang ada di dalam jiwanya itu. Tentang kegaiban yang menempel di dalam dirinya. Nah itu sampai muncul begitu dan itu gak ada padanannya dalam peradaban barat. Jadi orang barat itu ketika ruh gak kelihatan dianggap udah gak ada aja gitu. Karena dianggap tidak ada kan gak difikirkan. Sesuatu yang dianggap tidak ada itu tidak pernah menjadi pemikiran. Nah akhirnya kan dia tidak punya warisan peradaban itu. Walaupun nanti ada muncul spiritualisme di barat itu tidak dengan basis sains yang baik, yang kuat. Beda dengan munculnya tasawuf dengan basis pemikiran dan diskusi yang panjang. Nah kemudian hubungan antar manusia misalnya. Hubungan antar manusia itu di dalam Islam melahirkan hubungan yang kompleks. Dari mulai bagaimana manusia membangun keluarga misalnya. Itu sains tentang keluarga di dalam Islam itu banyak sekali. Dari mulai hukum, hikmah-hikmah, kemudian adab-adab di dalam berumah tangga, adab suami, istri, anak dan sebagainya. Pendidikan keluarga itu banyak sekali nih ya produknya. Sainsnya banyak sekali. Di barat justru hari ini keluarga itu didestruksi. Dia direlatifkan, jadi keluarga itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu dan sebagainya. Bebaslah mau berkeluarga atau tidak itu karena dia enggak mau ribet gitu. Akhirnya kan enggak ada ilmunya. Family science itu menjadi sesuatu yang enggak terlalu dipentingkan. Baru sekarang ini ada kesadaran ya, perlu adanya family science itu. Belum lagi nanti hubungan antar tetangga misalnya ya, hubungan dengan negara dan sebagainya. Walaupun di barat juga berkembang ya ilmu politik tapi sifatnya hanya sekedar how to get the power gitu. Tidak berpikir pada tataran etik yang lebih mendasar. Misalnya di barat itu tidak pernah politik dihubungkan dengan spiritualitas. Tapi di dalam warisan peradaban Islam, Imam Ghazali dalam At-Tibril Masukfi Nasihat Ilmuluk itu menghubungkan bagaimana berlaku politik dengan hal-hal yang sifat spiritual. Dengan keimanan, dengan ibadah pada Allah, dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan pada syariat dan seterusnya. Itu sainsnya berkembang dalam peradaban Islam. Nah sayangnya kita ketika membaca peradaban Islam, itu yang dibaca cuma tangible civilization saja gitu. Jadi warisan peradaban yang kelihatan secara fisik. Sedangkan yang intangible sebagai warisan peradaban Islam itu kadang diabaikan. Nah saya sering baca ya di buku-buku sejarah peradaban Islam. Jadi yang disebut dengan warisan peradaban Islam itu arsitektur, apalagi ya teknologi, fisika misalkan gitu ya, biologi, astronomi, semua yang tangible saja. Yang intangible itu dianggap bukan sebagai warisan Islam. Padahal warisan Islam itu yang intangible lebih kuat, lebih banyak, dan hari ini belum ada tandingnya. Dalam peradaban manapun di dunia ini gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita suka lupa bahwa aspek-aspek dari peradaban itu sangat banyak. Karena manusia itu belajar banyak hal dalam kehidupannya. Siapa yang belajar lebih banyak, dia bisa menjaga satu ranah yang lebih luas, berarti dia memiliki kemampuan pengolahan peradaban secara lebih tinggi. Nah itu yang dimaksud dengan kebudayaan tadi. Dan kebudayaan itu adalah ciri dari eksistensi manusia. Jadi manusia eksis itu dengan kebudayaannya. Jadi kalau manusia dia tidak punya kebudayaan berarti gak eksis. Dia bukan manusia sebenarnya. Manusia hanya mengandalkan nafsunya saja, nafsu kebinatangannya, nafsunya yang dibawa sejak lahir itu sebenarnya dia tidak punya eksistensi. Makanya peradaban barat yang hanya melayani keinginan nafsu manusia, itu sebetulnya bukan kebudayaan. Tapi itu adalah satu nature yang dia kalau dibiarkan itu bisa merusak. Karena indah nafsa la amal tun bisu kalau kata Quran itu gitu. Nah yang kedua ada juga ini, culture as an institutional sphere default to the making of meaning. Jadi yang disebut dengan kebudayaan adalah institusi sosial yang bertujuan menemukan atau menciptakan makna dalam setiap tindakan manusia, menyebarluaskannya dan menggunakannya kembali. Nah seni, musik, teater, pakaian, sasar, ritual, agama, penjalan, semua adalah diantara institusi sosial dengan tujuan di atas. Jadi gini, ini sebenarnya madhab fenomenologi di dalam memahami kebudayaan. Jadi kalau fenomenologi melihat, nanti teori ini digunakan oleh Prof. Ismail Rozi Al-Faruqi dalam bukunya Atlas Kebudayaan Islam. Nah jadi beliau atau teori fenomenologi ini mengatakan bahwa di dalam fenomena yang terlihat itu, itu ada namanya nomena. Nomena ini adalah, kalau dalam kebudayaan itu makna. Jadi setiap kebudayaan, dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu. Makna tertentu yang diingat oleh manusia. Baik itu makna yang sifatnya dangkal maupun makna yang sifatnya mendalam. Nah kalau kata Prof. Al-Faruqi dalam Atlas Budaya Islam itu, beliau mengatakan bahwa esensi dari peradaban Islam yang membedakan dengan kebudayaan Islam yang membedakan dengan kebudayaan yang lain itu adalah pada tawhid. Jadi makna terdalam dari setiap ekspresi kebudayaan Islam itu mencerminkan ketauhidan kepada Allah SWT. Nah itu salah satu pemaknaan ya terhadap kebudayaan. Tapi teori fenomenologi di dalam kebudayaan ini, ini kalau dipadankan pada kebudayaan kontemporer itu banyak tidak terpakai ya. Karena hari ini kita memahami kebudayaan dengan menggunakan fenomenologi ini, ini akan loncat-loncat apalagi kalau kita memaknai kebudayaan populer. Misalnya kebudayaan populer itu gini, apa makna dari musik koplo misalnya? Itu kalau kita mencari maknanya susah. Karena musik koplo itu cuma, ini aja apa namanya, cuma melayani kegemaran ya sebagian orang terhadap musik tertentu kan gitu. Dan itu menyenangkan. Apa maknanya? Gak ada maknanya kan gitu ya. Maknanya walaupun ada sangat sedikit dan dangkal, dan itu fenomenologi semacam ini agak sulit untuk dipakai, untuk menganalisis kebudayaan. Walaupun nanti untuk kebudayaan-kebudayaan besar, seperti kita bicara soal kebudayaan Islam, apa esensi fenomenologisnya, kemudian ada kebudayaan Hindu, kebudayaannya orang Eropa dan sebagainya, itu mungkin bisa digunakan. Maknanya definisi ini sekarang tidak terlalu banyak dipakai oleh para analisis kebudayaan ya. Nah yang selanjutnya, culture as a creativity or agency. Kreativitas yang ditilai oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menerobos kebekuan struktural yang telanjur mapan dari satu masyarakat tertentu dan menghambat. Jadi kalau ini sebetulnya pandangan terhadap kebudayaan sebagai structure, ini disebut istilahnya strukturalisme ya di dalam analis sosial itu, bahwa orang menganggap atau kebudayaan dalam definisi ini dianggap sebagai satu bangunan, satu bangunan tertentu yang sudah dibangun orang tinggal mengisinya. Sehingga orang kalau sudah masuk pada kebudayaan tersebut, dia tidak akan, dia harus mengikuti. Misalnya ya, ada orang Jawa masuk ke Jawa Barat misalnya, dengan kebudayaan Sunda gitu. Nah kebudayaan Sunda itu sesuatu yang sudah tersedia, misalnya bahasanya Sunda pagi-pagi makan bubur misalnya gitu, terus apalagi ya, Surabi, terus pakai dan sebagainya lah gitu ya, kebiasanya orang Sunda. Ada orang Jawa datang ke situ, ke komunitas orang Sunda itu, ya terpaksa. Atau misalnya orang Jawa deh, orang inilah, orang Bukis misalnya, dia di sana di Sulsel misalnya ketemu sarapannya misalnya dengan Coto Makassar, segala macam gitu ya, datang ke Sunda dia ketemu Surabi gitu ya. Nah dia enggak bisa menolak struktur yang sudah terbentuk di satu komunitas itu. Akhirnya dia harus menyesuaikan. Nah itu yang disebut dengan struktur strukturalisme di dalam kebudayaan. Tapi, si ejen, dia bisa mengubah itu dengan apa? Dengan kreatifitasnya. Kreatifitasnya dengan apa misalnya? Jadi walaupun dia ada di masyarakat Sunda, tapi kemudian dia buka warung Coto Makassar misalnya gitu ya. Nah itu adalah kreatifitasnya si ejen itu. Dan dia bisa membentuk enklav baru walaupun ada di Bandung, umpamanya tetap bisa makan Coto Makassar. Walaupun setahu saya beberapa Coto Makassar sudah tutup di Bandung itu ya, orang Sunda enggak suka. Tapi masih ada tersisa satu ya. Walaupun akhirnya dia harus menyesuaikan. Nah itu contoh ya, contoh saja bagaimana culture itu difahami oleh beberapa peneliti kan. Nah ada juga culture itu disebut sebagai system of symbol and meaning. Sistem simbol dan pemanahannya dalam relasi antar manusia, level abstraksi dalam manusia. Nah ini biasanya ada culture system versus social system. Kalau ini kan orang kalau nyebut budaya atau kebudayaan ya, apa bedanya dengan politik misalnya? Apa bedanya dengan ekonomi? Apa bedanya dengan pendidikan? Nah karena harus membedakan antara apa yang disebut dengan kebudayaan dan politik, akhirnya ada yang mendefinisikan bahwa yang disebut dengan kebudayaan itu semata-mata adalah yang disebut dengan symbol of meaning saja. Jadi sesuatu yang menyimbolkan adanya makna tertentu. Ini hampir mirip dengan fenomenologi, tetapi dia sifatnya lebih cair lah. Pokoknya yang disebut kebudayaan itu dia bisa memaknai, memberikan makna kepada sesuatu. Makanya kalau kebudayaan dalam versi ini akan lebih dekat dengan hal-hal yang sifatnya simbolik, seperti seni, sastra misalnya. Seni, sastra itu dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Nah itulah yang nanti akhirnya jadi fakultas di universitas itu. Ada fakultas ilmu sosial, ada fakultas ilmu budaya. Nah kalau ilmu budaya itu apa? Itu adalah fakultas yang mempelajari sistem-sistem simbol. Maka yang dipelajari itu seperti bahasa, kemudian pemikiran ya seperti falsafah, tapi visawat biasanya dikeluarkan dari ilmu kebudayaan secara umum. Kemudian apa namanya sejarah, sejarah itu sebetulnya penciptaan simbol ya, simbol tentang sesuatu itu ya. Kemudian dia pelajari juga seni, itu juga bagian dari ilmu budaya tadi itu. Nah itu definisi lain dari kebudayaan. Kemudian ada lagi yang, nah kebudayaan ini secara umum dia adalah sebagai culture as practice ya. Kemudianlah tindakan itu sendiri dalam satu tembakan yang di dalamnya terdiri atas aksi yang disadari, relasi kuasa, kebertahanan, kontradisi, dan perubahan-perubahan. Jadi ini aliran realisme di dalam memahami kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih? Itu yang dikerjakan manusia itu ya itu kebudayaan. Practice-nya manusia itu kebudayaan. Apa saja yang ada di dalam practice itu itulah yang sebetulnya kebudayaan. Dia menolak konsep kebudayaan sebagai hanya semata-mata sistem simbol atau makna yang terkesan statis. Karena yang namanya practice, dia bisa berubah-berubah. Ini teori ini diperkenalkan misalnya oleh Pierre Bourdieu dalam teori praksisnya itu. Dan dia menganggap bahwa kalau kita ingin melihat kebudayaan manusia, lihat tindakannya gitu. Jadi tindakan manusia itu, dia bisa berubah dengan banyak faktor. Bisa berubah karena pemikirannya, bisa berubah karena teknologi, bisa berubah karena perubahan alam, bisa berubah karena relasi kuasa, bisa berubah karena ada tindakan-tindakan baru, ditemukannya satu alat-alat baru dan seterusnya. Nah, dia tidak harus selalu dikendalikan oleh pemaknaan. Jadi dia bisa berubah apa saja. Nah, seperti tadi menjelaskan apa yang disebut dengan kebudayaan kontemporer. Kebudayaan kontemporer ini yang hari ini sangat dipengaruhi oleh kultur global, globalisasi itu sangat banyak menggunakan teori ini. Sebab memang perubahan-perubahan kebudayaan pada masa sekarang ini, ini dia sifatnya sangat dinamis, bisa berubah karena apa saja. Kalau zaman dulu, memang zaman dulu itu kan sebetulnya teori-teori tentang kebudayaan itu intinya itu adalah pemaknaan, kemudian intinya struktur dan sebagainya. Itu karena melihat kebudayaan di zaman dulu. Misalnya ada kebudayaan masyarakat badu yang tertutup gitu, informasinya tidak mudah ditembus gitu ya oleh berbagai macam informasi dari luar. Nah, itu ketika melihat orang-orang badu berubah, apa yang membuat dia bisa berubah? Itu ketika tata nilainya berubah. Ketika tata nilainya tidak berubah, itu tidak terjadi perubahan dalam kebudayaannya. Tapi hari ini sudah tidak berlaku, hari ini kebudayaan masyarakat itu berubah karena banyak sekali hal. Karena teknologi, karena informasi dari berbagai macam aspek dan sebagainya. Nah, ini maknanya ketika kita melihat bahwa banyak sekali teori tentang kebudayaan dan melihat kebudayaan itu sebagai apa, nah kita sebenarnya tidak bisa memaksa ya bahwa kebudayaan yang benar itu ini, yang lain salah tidak. Tinggal kita nanti kalau mau menyebut kebudayaan, kita sebut, kita mau mendefinisikan kebudayaan itu sebagai apa. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya saya lebih memilih nanti kebudayaan itu sebagai learned behavior. Apa namanya, satu perilaku manusia yang diperoleh melalui proses belajar yang nanti dibenturkan dengan nature. Jadi ada nature, ada culture. Jadi kalau saya bicara kebudayaan, definisinya di situ. Jadi bukan pada definisi yang lain-lain. Bukan berarti definisi yang lain salah, itu tentu ada faktanya di lapangan, tetapi lebih kepada pemilihan, pemilihan definisi mana yang akan digunakan dalam satu ancangan studi. Kira-kira begitu. Nah, itu yang perlu juga diketengahkan terlebih dahulu, sebab kalau kita mendefinisikan kebudayaan, itu biasanya kita terlalu menyederhanakan masalah bahwa seolah-olah kebudayaan itu pokoknya definisinya sama. Jangan gitu, enggak. Itu ternyata banyak sekali definisi tentang kebudayaan ini. Jadi kalau kita lihat ya, disimpulkanlah ini kebudayaan itu, ada perilaku yang pelajari, dia ada peranata sosial, pemaknaan atas kehidupan, kreativitas, sistem simbol makna, kemudian tindakan manusia itu sendiri. Ini paling tidak ada lima ini, kalau dikembangkan juga boleh, karena banyak-banyak lagi definisi tentang kebudayaan ini. Baik, nah kita akan lihat ya, kalau kita melihat bagaimana Sunan Kalijaga misalnya ya, dalam sejarah ya, mempraktekkan dakwah secara kebudayaan, nah kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini. Supaya waktunya lebih cepat ya, kita lewat aja, nanti biografinya silahkan bacalah banyak ya, Sunan Kalijaga itu. Nah dia ini kan perjalanannya pertama, sebagai seorang jahat ya, preman, dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Tapi dia seniman sebenarnya ya, dan dia tobat atas dakwah, atas dakwah ajakannya. Sunan Bonang menarik sekali ini, Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijaga, tidak seperti Sunan Kalijaga. Nanti makanya saya kontraskan, antara guru dengan murid, cara melakukan dakwahnya itu beda. Jadi muridnya demikian, gurunya demikian. Nanti kita akan bisa simpulkan ya, apa sih yang diteladankan oleh Wali Songo soal dakwah menggunakan kebudayaan. Karena kadang-kadang orang suka gebiahuya aja, pokoknya kalau nyebut Wali Songo semuanya sama. Semua melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Padahal enggak selalu begitu kan gitu ya. Bisa beda-beda tergantung kepada situasi yang dihadapi oleh masing-masing. Contoh misalnya nanti Sunan Bonang itu dia berprofesi sebagai imam masjid. Imam masjid di Masjid Demak gitu. Sunan Kalijaga tidak pernah jadi imam masjid. Nah itu apa jadi salah gitu ya, orang berdakwah jadi imam masjid. Orang harus selalu seperti Sunan Kalijaga yang dakwahnya itu pakai wayang, gamelan dan sebagainya gitu. Nanti kita akan lihat ya, praktik-praktik semacam itu. Nah dia banyak melakukan uslah pertapaan. Nah ini udah kelihatan ya dari karakternya. Jadi Sunan Kalijaga ini memang orang yang dia kan biasa gitu ya, orang yang kecewa dalam hidupnya. Nah itu biasa, kan dia ini sebenarnya anak ini ya, bangsawan. Dia anak bupati kan gitu ya, anak bupati terus kecewa dengan lingkungan sekitarnya. Akhirnya dia jadi semacam kriminal lah kan gitu ya. Anak bandel gitu, terus tobat gitu. Jadi ini semacam pemuda hijrah gitu ya. Jadi pemuda hijrah, lalu apa yang dikerjakan? Dia kan gak masuk dalam dunia yang terlalu bendawi, duniawi gitu ya. Karena dia mungkin sudah melalui fase itu semua, namanya juga berandal. Mungkin segala macam kemahsiatan pernah dia coba gitu ya. Mabok mungkin pernah, bunuh orang mungkin pernah kan gitu ya. Segala macam, dia udah ngerasain tuh yang disebut dengan hal-hal yang sepatnya dunawi. Makanya dia kemudian mencari ketenangan kan dalam hidupnya itu. Lalu dia inward looking, jadi melihat pada dirinya sehingga Sunan Kalijaga itu lebih banyak melakukan kontemplasi gitu. Karena perjalanan hidupnya tadi itu. Jadi kita gak bisa menyamakan perjalanan Sunan Bonang yang dia sejak kecil nyantri ya. Kemudian dengan perjalanannya Sunan Kalijaga yang sempat jadi preman dulu gitu. Nah kita nanti bisa melihat karakter orang macam gitu. Secara psikologis kan sebenarnya sama aja orang dulu, orang sekarang gitu juga kan gitu. Ada yang tadinya sempat wah masyiat preman segala macam. Kalau ngaji itu gak mungkin dia bicarain soal-soal yang sifatnya duniawi. Oh ya ngaji pengembangan ekonomi sudah gak penting buat dia itu. Ngaji yang penting itu gimana caranya dia bisa menenangkan dirinya. Karena semua-semua yang duniawi itu pernah dia lalui dan dia tidak mencari yang begitu gitu. Tetapi mencari bagaimana dia mengobati luka batinnya itu. Kira-kira gitu ya akibat perjalanan duniawinya ini. Nah makanya dia banyak melakukan pertapaan atau uzlah ini. Sunan Kalijaga ini ya. Dia bahkan banyak melakukan uzlah di pinggir-pinggir kali hingga dengan Kalijaga. Ini mitosnya begitu ya. Sampai sering disebut Kalijaga. Ia mendakwai banyak kalangan dari rakyat Jelata hingga pejabat. Nah akhirnya kemudian dia jadi da'i ya. Dan mengislamkan Adipati Semarang, Kigede Pandanarang atau Sunan Tembayat. Kenapa dia bisa mengislamkan pejabatnya? Karena dia anak bupati. Itu juga harus difahami juga ya. Relasinya dengan kekuasaan juga menyebabkan dia dekat dengan para penguasa. Itu dia mengislamkan Kigede Mataram, Ayah Suta Wijaya, penambahan Senepati Ngalaga. Nah pergaulannya yang luas dan luas membuat pengaruhnya luas juga. Ia menjadi Wali Songo paling legendaris dan paling dikenang. Itu karena dia guru yang mungkin serba bisa nih. Serba bisa karena di dalam dia berdakwahnya itu berbaur dengan masyarakat umumnya. Karena memilih tidak menjadi pemangku kekuasaan. Ini beda dengan Sunan Giri misalnya ya. Sunan Giri itu bikin pesantren tapi jadi penguasa juga di Giri itu. Jadi raja lah jadi bupati. Di apa namanya di Giri itu jadi raja dia. Nah dia juga tidak memilih seperti Sunan Gunung Jati ya. Selain sebagai guru dia juga sebagai penguasa pendiri kerajaan Banten. Dia tidak memilih seperti teman-teman yang lain masuk ke dalam dunia politik gitu. Jadi ini juga harus difahami bahwa tidak semua Wali Songo itu ada seperti Sunan Kalijaga ini. Dia gak ngurusin. Ada banyak Wali Songo itu yang dakwahnya dia masuk ke dalam struktur kekuasaan. Bahkan kan berdirinya kerajaan Demak itu kan produk dari Wali Songo ini. Jadi Wali Songo itu masuk ke dalam dunia politik dia sampai mendirikan kerajaan. Dan mengangkat Sunan Bintoro atau Raden Fatah ini sebagai raja ya di kerajaan Demak itu. Nah Sunan Kalijaga termasuk orang yang dia memilih untuk tidak masuk dalam dunia politik itu. Dia memilih untuk berdakwah berbaur dengan masyarakat umumnya. Kita sekarang mungkin menyebutnya sebagai dakwah kultural ya. Padahal sebetulnya struktural juga itu adalah bagian dari kebudayaan juga. Nah dia dikenal sebagai imam atau pimpinan agama saja. Nah kemudian dia hidup dalam kesederhanaan. Memang ini yang legendarisnya begitu. Jadi tidak menampakkan ini seperti orang alim sehingga tampilannya pun memilih ingin sama dengan masyarakat kebanyakan. Ini soal selera aja kan gitu ya. Soal selera mungkin Sunan Kalijaga dia lebih senang ya pakai tidak menampakkan misalnya pakai serban apa gitu. Tapi juga kan enggak ada salahnya pakai serban juga enggak. Itu pilihan-pilihan aja gitu. Senangnya Sunan Kalijaga itu ya begitu. Yang senang pakai serban juga teman-teman sesama Wali Songo juga banyak. Nah lalu metode dakwah yang dipilih ya. Dia tentu saja ya dakwah itu ya hikmah, mu'idah, hasanah dan seterusnya. Nah kemudian dengan kalangan tadi seperti saat dakwah banyak terlibat perdebatan. Jadi walaupun dia berdakwah itu secara tadi disebut kultural itu. Tapi yang namanya agama itu tetap kan ilmu isinya itu. Itu makanya pasti akan ada pertukaran-pertukaran pemikiran. Jadi tidak mungkin tuh yang namanya dakwah kebudayaan kok enggak ada ilmunya. Kan itu enggak mungkin. Masa cuma dakwah kebudayaan cuma nyanyi-nyanyi aja selesai gitu. Itu enggak mungkin itu. Tetap yang namanya dakwah itu se covernya seseni, apa istilahnya, sebudaya apapun kan itu ya. Senyanyi apapun itu tetap ada wilayah ilmunya. Dan di dalam ilmu itu tentu saja ada, pasti ada kan ada mujadalahnya. Ada perdebatannya dengan apa? Dengan pengetahuan yang lama, pengetahuan yang tidak cocok, tidak sesuai. Dan itu juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi walaupun beliau ini seorang seniman, dia banyak juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan kesenian itu. Tetapi perdebatan-perdebatan ilmiah itu juga dilakukan. Jadi atau argumentasinya itu misalnya dalam suluk walis Sunan Kalijaga misalnya, itu dia banyak menyampaikan argumen walaupun tentu saja dengan bahasa yang pada masa itu populer. Mujadalahnya lokalnya Sunan Kalijaga dengan asan, itu dengan perangaian dahati dan sebagainya. Jadi saya kira ini hal yang normal dalam dakwah budaya. Nah bagaimana yang disebut dengan dakwah budaya ini? Nah Sunan Kalijaga saat berdakwah dia tidak langsung menghantam kebiasaan yang menurut masyarakat walaupun ada sebagian yang bertentangan dengan Islam. Ini mungkin metode ini. Cara Sunan Kalijaga dia mendekati masyarakat. Jadi apa-apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat itu tidak ujug-ujug kemudian difonis. Oh ini gak boleh, ini salah, ini segala macam. Itu caranya saja ya. Mungkin ada wali Songo yang lain yang tidak melakukan cara seperti itu. Nah dia berusaha memanfaatkan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk menjadi wasilah menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah ini poinnya ada di situ. Jadi beliau ini menggunakan kebiasaan masyarakat itu sebagai wasilah. Nah umpamanya masyarakat biasa kumpul-kumpul nih, kumpul-kumpulnya di mana? Kumpul-kumpulnya di orang mantenan misalnya gitu ya. Orang yang kumpul-kumpul ini kemudian dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Makanya nanti ada acara-acara kenduri itu di dalam tradisi Jawa, tradisi Sunda, bahkan di mana-mana ya. Kalau ada orang kumpul kenduri itu biasa disambung dengan pengajian. Jadi itu sebetulnya memanfaatkan kebiasaan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ini. Nah kebiasaan yang tidak Islam kemudian Islamnya secara bertahap dengan menciptakan kreasi kultural baru. Nah disini ada kreativitas yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk menyelaraskan antara kebudayaan lama yang tidak cocok dengan Islam dengan kebudayaan yang baru ini. Lalu dia memegang prinsip Tadaruj di dalam dakwah. Ini contoh misalnya ya. Beliau ini seorang seniman, di ahli dalam gamelan. Tentu seniman sesuai dengan zamannya. Zaman waktu itu mungkin bisa gamelan itu seperti bisa drum sekarang ini ya. Karena pop culture, pop culture itu kebudayaan populer. Kebudayaan populer itu berubah-berubah setiap zaman. Gamelan adalah perubah kebudayaan populer di masyarakat Jawa pada masa itu yang dimana-mana orang main musik itu ya gamelan. Karena belum ada drum, belum ada gitar, bukan belum ada mungkinnya orang Jawa gak suka. Gak suka gitar, gak suka drum, gak suka model orang Arab itu apa namanya? Rebana ya, nah kayak gitu-gitu. Ini tuh gak suka, dia sukanya gamelan orang Jawa itu. Makanya mendayu-dayu musiknya itu. Dan itu pop culture, kita sampai tahun 70-an, 80-an, zaman radio ya, di masyarakat Jawa itu kalau nyete radio itu musiknya gamelan. Artinya apa? Ini sejak lama menjadi pop culture-nya orang Jawa. Baru kemudian orang Jawa lebih suka dangdut daripada gamelan itu setelah eranya Roma Irama kan gitu ya. Dia sudah dijajah sama orang Sunda, karena Roma Irama orang Tasik. Ini Roma Irama ini kan menarik ya dalam konteks kultur, dakwah kultura di Indonesia ini. Nah ini karena beliau ini ahli gamelan, maka dia kemudian menciptakan, kreasi. Dia pertama gamelannya dia kasih nama, sekaten ya, sahadatain sebetulnya. Gamelannya dibuat untuk mengeri acara Islam di Mesir. Dibunyikan dengan langgam khas sambil melakukan syair nasihat. Jadi artinya dia seorang kreator, kreator budaya sebetulnya. Dia seorang seniman. Jadi saya kira memang butuh bakat dan kemampuan dalam hal ini. Dan ini tidak dimiliki oleh semua wali songgo itu, dia hanya dimiliki oleh Sundan Kalijaga saja. Mungkin ya karena tadi itu ya perjalanan hidupnya itu. Dia banyak menggubah lagu-lagu untuk dinyanyikan masyarakat namun syarat mana. Memanfaatkan juga memanfaatkan pertunjukan seperti wayang kulit. Kenapa wayang kulit yang dipakai? Pertunjukan wayang kulit itu seperti film zaman sekarang. Orang nonton film tiap hari apalagi sekarang udah semakin muda ya, ada Netflix segala macam gitu. Nah zaman itu kalau ada pertunjukan wayang kulit itu pasti didatangi banyak orang. Itu pop culture lagi. Jadi selain gamelan, nanti gamelan itu diiringi dengan pertunjukan. Seni pertunjukan itu wayang kulit, kemudian nanti ada pertunjukan lain seperti kalau live ya manusia live itu seperti tari-tarian ya. Kalau di Sunda ada Jaipongan, kalau di Jawa, Ludruk Jawa Timuran intinya. Nah itu Jawa Timuran, Ludruk gitu-gitu, itu pop culture. Jadi Jawa Tengah wayang orang ya. Nah itu pop culture yang hidup di tengah masyarakat yang biasa dipakai untuk pertunjukan-pertunjukan yang mengundang banyak masyarakat datang itu. Maka dipakai. Nah tetapi si pop culture ini lagi-lagi digunakan oleh Sunan Kalijaga ini untuk memasukkan pesan. Jadi disitu ada Islamic message-nya kan gitu, ada dakwahnya. Nah dia digubah, wayang kulit dia bikin tokoh-tokoh baru misalnya, ada tokoh seperti tokoh punakawan. Itu kan gak ada dalam cerita Mahabharata. Jadi untuk merusak cerita Mahabharata yang sangat Hindu banget itu kan gitu ya. Itu kan cerita Hindu itu. Dia menciptakan banyak tokoh dan cerita baru. Contoh misalnya tokoh yang dibuat itu, seperti tokoh punakawan tadi itu ya. Yang paling spektakuler Semar kan, lurah Semar itu. Jadi semua tokoh-tokoh yang di Mahabharata itu baik Kurawa, Pandawa, semuanya itu kalah sama kentutnya Semar itu. Jadi Semar itu cuma kentut aja, kentut aja udah kalah semua kan gitu. Itu dia semacam penjelmaan dewa yang hebat. Itu kan artinya mendegradasi. Mendegradasi tokoh-tokoh hebat seperti Arjuna, siapa Duryodhana, Dursasana dan sebagainya. Itu hanya dengan tokoh yang orang yang biasa saja gitu. Jadi ini memang semacam pesan itu bahwa yang namanya kesatria itu bukan turunan dewa segala macam gitu. Orang biasa, punakawan gitu seperti Semar saja, dia juga adalah turunan dewa gitu. Maksudnya itu bahwa manusia itu sejajar aja gitu. Nggak ada itu kesatria, abrahmana segala macam. Semuanya kalah kok sama Semar kan itu ya. Nah Semar ini nanti menjadi perwujudan filosofis dari satu kekuatan keimanan yang paripurna begitu. Sampai nanti dari mana Semar ini mendapatkan kekuatan, nah itu ada bikin cerita. Sebenarnya kali juga itu Semar naik haji. Itu kan dari mana itu ada cerita haji dalam Mahabharata, kan nggak ada apalagi Semar. Tapi dibikinlah cerita itu dan nanti ada banyak varian-varian ceritanya yang ini mendegradasikan kan gitu ya. Sampai nanti di dalam Madha Boyang pun kan banyak ini kan banyak yang masih sangat terpengaruh oleh Hindu, dia tidak suka menggunakan apa namanya tokoh-tokoh punakawan ini. Sebab dia merusak keaslian cerita dari Mahabharata itu gitu. Dia tetap menggunakan pakem-pakem lama gitu ya dan seterusnya. Sehingga bukan berarti Sunan Kalijaga menciptakan tokoh-tokoh itu lantas kemudian diterima oleh semua pendukung wayang ya, nggak juga itu. Tapi Sunan Kalijaga juga berhasil sampai sekarang ya wayang hampir hirang. Tapi punakawannya masih tetap bertahan gitu. Seperti di Sunda itu wayang golek itu udah hancur tuh. Yang tersisa cuma satu aja, cepot. Itu lebih ngeri lagi kalau di Jawa itu Semar ya tokoh yang sangat populernya. Kalau di Sunda lebih ini lagi ya, lebih lucu lagi. Tokoh yang bertahannya itu adalah cepot itu kan. Atau garing kalau di tokohnya Jawa itu. Nah kemudian ada lagi misalnya karya budaya lain, dia juga menciptakan lat pengolahan pertanian dan makanan baru yang mengalihkan dari makanan haram ke makanan halal. Jadi ini karena kan orang Jawa juga biasa makan makanan halal. Misalnya gini ya, untuk menghangatkan tubuh orang pakai tuak ya, diganti pakai bikin misalnya wedang jaya atau apa kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Itu juga adalah bagian kultural. Jadi Sunda Kali Jawa itu dia berdakwah itu lebih cari solusi gitu ya. Ini kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan agama harus menciptakan satu kreasi budaya baru. Nah ini mungkin ya yang sekarang ini kurang dilakukan oleh para pendakwah. Jadi kita ini suka bicara mengutuk satu hal tertentu yang dianggap bertentangan dengan agama, tapi gak kasih alternatif gitu, gak kasih solusi. Nah misalnya kita mengutuk riba, riba gak boleh nih, segala macam. Solusinya apa? Masih agak mending lah, pakai bank syariah aja kan. Walaupun nanti bank syariah ada yang ngeritik juga. Kalau gak pakai bank syariah, gak pakainya terus kita pakai apa? Ada yang ngeritik duit apa ini? Duit, uang fiat nih, fiat money ini haram, dia riba segala macam. Terus gantinya pakai apa? Gak realistis kan itu, gantinya pakai dinadirham, emas yang dia tidak populer kan ya. Gak bisa dipakai beli bala-bala. Jadi gak realistis lagi. Jadi harusnya kan kita kalau ngeritik sesuatu, nah semangat kalijaga itu gitu, dia ngeritik tapi kasih alternatif. Nah sehingga secara kebudayaan tidak ada yang slack gitu. Jadi karena kebudayaan itu kan meaning, meaningnya udah kena nih. Tapi dia juga praktis. Jadi selalu kebudayaan itu dua aspeknya gitu ya. Mau apapun definisi dari kebudayaan, aspek kebudayaan itu dua. Pertama ada aspek meaningnya, pemaknaannya, value-nya. Ada juga aspek praktikalnya. Jadi selalu harus ada praktikalnya. Jadi orang kalau melepas dari satu hal, itu mesti ada alternatif yang lain gitu. Nah itulah yang disebut penciptaan karya budaya sebenarnya. Kalau orang misalnya dilepaskan dari ini musik haram, nah lalu apa yang jadi alternatifnya misalkan gitu tuh harus ada ini, sudah alternatif gitu. Jadi diciptakan banyak alternatif sehingga yang namanya kebudayaan itu nanti menjadi terus bisa mewadahi kebutuhan eksistensial manusia itu. Nah itu contoh dari Sunan Kalijaga. Ini Sunan Bonang ya. Dia sebenarnya masih saudara nih sama Sunan Kalijaga ya dari ibunya. Nah dia Siti Manila ini adik dari ayahnya Sunan Kalijaga. Nah jadi tapi Sunan Bonang ini putra dari Sunan Ampel. Dia mememing Raden Syahid, beranda lo kajaya menjadi seorang pendakwah. Nah ayah Sunan Kalijaga adalah, eh sorry, paman ya bukan adik, tapi paman dari ibunya. Jadi ibunya Sunan Bonang ini ke ayahnya Sunan Kalijaga itu adalah paman. Jadi gimana hubungannya ya? Ya pokoknya gitu aja lah, masih saudaraan. Nah tapi dia sejak kecil, apa namanya, dia ini memang udah nyantri gitu ya anak. Kan Sunan Ampel ini terkenal juga sebagai seorang ulama gitu ya, maka dia sejak kecil itu belajar Islam. Nah kalau kita melihat apa dakwahnya Sunan Bonang, dia misalnya jadi imam masjid dan seterusnya ya, jadi gak ada yang unik seperti Sunan Kalijaga kalau Sunan Bonang itu. Dia flat aja sebagai dari kecil dia belajar Islam gitu, terus karirnya menjadi imam masjid, terus itu jadi penasehat kerajaan Demak. Sudah gitu aja gitu, sebagaimana pada umumnya santri-santri gitu. Nah sehingga kalau kita melihat perjalanan Sunan Bonang, Sunan Bonang ini dia menjalankan peran sebagai seorang da'i Mubalik yang, seperti kita kenal gitu ya, da'i Mubalik yang dia belajar di pesantren, nulis buku, nulis kitab, mengajarkan Islam gitu. Nah makanya yang ditemukan itu adalah kitabnya Sunan Bonang, ada headbook Van Bonang. Ini naskahnya ditemukan sama ini ya, orang-orang Belanda, kemudian diteliti oleh Sri He tahun 1916, dia buat disertasi judulnya headbook Van Bonang. Kemudian oleh ini apa, oleh Drewes di ini lagi, diteliti ulang, lalu diberi judul The Admonition of Sehbari. Ini saya lupa tidak masukkan ininya, apa namanya, tulisan si Sri He, eh apa, Drewes. Kemudian, oke, ini nah ini yang ditulis dalam bahasa Jawa pertengahan ya, Aksara Jawa. Nah kalau kita lihat, salah satu adaptasi yang dilakukan oleh Sunan Bonang, ke dalam tradisi masyarakat Jawa itu, untuk menyampaikan pesan-pesan itu, hanya memanfaatkan bahasa. bahasa yang paling populer, yang dipakai oleh masyarakat waktu itu. Pertama adalah Jawa, bahasa Jawa. Yang kedua, dia menggunakannya itu, menulisnya dalam bentuk yang juga dikenal oleh masyarakat Jawa, itu dalam bentuk tembang ya, atau nyanyian. Tuh, dia nyanyian-nyanyian ya. Kemudian, oke ini terjemahan. Isi utamanya apa? Oh ternyata isinya itu adalah, ajaran akidah, ahlu sunnah, wajah ma'ah. Metodenya berkisah, model dialog seorang guru bernama Syabari, dengan muridnya Rijalullah. Rujukan utamanya adalah, kitab Iyya Ulamuddin, At-Tamhid, Fibayan At-Tauhid, dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau kita lihat, karirnya Sunan Bonang, secara kultural, dia ini lebih banyak karir di, apa keulamaan begitu ya. Kemudian, pendidikan dakwah di tengah masyarakat, dan dia adalah seorang penulis ya, seorang yang menuliskan gagasan-gagasannya. Terus yang dituliskan apa? Yang dituliskannya itu ya, isinya tentang Tauhid. Nah inilah kisah Syabari ketika menasihati sahabatnya, tentang makna dasar suluk. Kisah ini bersumber dari kitab Iyya dan Tamhid. Syabari memilih tema, perilaku batin para nabi, wali, dan orang mu'min. Jadi ini kitab aja ya, isinya itu apa sih? Ma'rifatullah, Ma'rifatur Rasul, dan kemudian penyimpangan akidah, kemudian Amasoleh. Nah ini isinya Ma'rifatullah, kemudian Ma'rifatur Rasul ya, kemudian menghindari kesesatan. Jadi, Sunan Bonang ini sudah bicara soal aliran sesat. Jadi, gak ada ceritanya wali songi itu, tidak cerita soal yang sesat-sesat itu. Dia ceritakan juga yang sesat ini. Karena yang sesat ini kan memang ancaman, dan itu yang menjadi ini, yang menjadi sasaran dari dakwah itu. Misalnya ya, ini, wahai sahabatku jangan kau mengikuti perkataan orang sesat. Inilah perkataan orang sesat itu, Abdul Wahid namanya. Ini nanti jadi aliran namanya Wahidiyah. Wahidiyah itu karena yang bikinnya namanya Abdul Wahid. Tidak Abdul Yah, tapi Wahidiyah ini ya. Nah, wahai sahabatku, oleh karena itu, kasihanilah saudaramu sesama muslim, temanmu, dan temanmu yang mengasihimu. Jagalah mereka dari kesesatan dan bid'ah. Jadi, istilah bid'ah ini, ini juga dipakai oleh wali songo. Gitu. Jadi, karena apa? Karena itu istilah agama kan gitu ya. Dalam agama itu ada istilah bid'ah kan. Iyakumamudasatil umur itu adalah hadis kan, tek hadis makanya dikenal. Walaupun nanti kan ketika mendefinisikan bid'ah ada perbedaan ya, di kalangan para ulama. Tetapi istilah itu gak boleh dihilangkan dalam mustalahat dinia, karena itu adalah salah satu istilah yang memang ada di dalam agama. Hanya saja nanti orang terlalu berpegang pada satu definisi tentang bid'ah dan menganggap keliru definisi yang lain. Padahal sebetulnya kan bid'ah sama seperti pada umumnya definisi agama, dia ada juga perbedaan-perbedaannya. Lalu memerintahkan untuk menghidupkan amat soleh. Nah, jadi dari empat pokok itu ya isinya ya ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, kemudian menjaga diri dari kesesatan dan penyimpangan. Di antara penyimpangan yang disebutkan di dalam kitab Sunan Bonang itu ada namanya wujudiyah mulhidah yang menganggap wujud hanya satu yaitu Allah dan menganggap semua makhluk adalah penjelmaan, bukan makhluk ciptaannya. Kemudian ada dahriyah tobi'iyah yang menganggap alam ada dengan sendirinya. Alam adalah kekal, tidak mengakui Tuhan. Ada batiniyah. Nah, batiniyah ini menganggap nasyariat memiliki mana lahir dan batin, seperti syiah ya. Berarti waktu itu sudah ada itu ya, batiniyah ini. Kemudian ada ajaran karomiyah, yaitu Muhammad bin Karam Asijistani yang menganggap bahwa Allah SWT memiliki jisim, tadsim dan tashbih. Kemudian ada juga motazilah. Ini motazilah juga diingatkan ya, oleh Sunan Bonang ini. Nah, kalau kita lihat di antara dua profil Wali Songo ini, memang ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah pertama ya, budaya itu sesungguhnya digunakan oleh Wali Songo itu adalah sebagai media untuk masuknya pesan agama secara mudah. Karena manusia itu hidup dengan budayanya. Nah, maka kalau sekarang kita bicara soal dakwah budaya, kita harus kenal apa budaya masyarakat zaman sekarang ini kan gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang dakwah pakai wayang. Nggak bisa itu ya. Pasti yang dengar sedikit, karena sekarang audiens wayang itu semakin sedikit. kakek-kakek sekarang itu ya, yang nonton wayang itu. Anak kecil nggak ada yang doya nonton wayang itu. Jadi, menggunakan media seperti wayang untuk berdakwah saat ini adalah sesuatu yang saya kira tidak kultural itu ya. Itu namanya dakwah memaksakan. Maksakan. Nah, sekarang yang mudah apa? Yang mudah kayak gini sekarang ini kan. Culture-nya adalah culture global, globalisasi yang orang sekarang sudah banyak bergaul dengan dunia yang virtual ya. Dunia maya begitu, bukan dunia yang nyata. Dan itu lebih banyak ditonton. Makanya sekarang kan ideologi orang itu adalah viral dan subscribe. Like and subscribe. Nah, itu. Itu jadi orientasi. Bahkan ketika dia menghasilkan duit, itu lebih ini lagi apa? Lebih kuat lagi kan gitu. Jadi orang sekarang sudah YouTube, bikin konten segala macam itu kan orientasinya sudah monetize gitu ya. Ini bisa diduitkan nggak kan. gitu ya sampai sampai sudah ya sekarang jadi ini apa? Jadi culture ya. Jadi kebiasaan orang. Dimana-mana belum apa-apa. Pokoknya udah video lagi segala macam itu sih. Semua medsos itu menjadi pembentuk kebudayaan. Jadi kebudayaan ini dibentuk oleh datangnya teknologi baru. Dia bukan datang berubahnya kebudayaan zaman kita sekarang ini. Bukan karena ada nilai baru, tidak. Tetapi karena ada teknologi baru, kebudayaannya berubah, nilai ikut di situ. Makanya kalau kita tidak ikut memberikan makna kepada apa namanya perubahan kebudayaan, tidak ada nilai-nilai yang yang kita masukkan ke dalam media budaya itu menjadi apa? Kita menjadi akan tertinggal gitu. Da'wah malah jadi nggak kena. Nah makanya saya kira da'wah dengan budaya itu, itu bukan berarti kita balik lagi ke zaman bahela gitu ya. tetapi kita memahami apa kebudayaan yang hidup sebagai bagian dari keberadaan eksistensial manusia pada zaman di mana kita berada ini. Nah kira-kira begitu. Nah sehingga nanti pesan agama itu menjadi mudah. Jadi media budaya itu selalu berubah dari waktu ke waktu bergantung perubahan dari kebudayaan itu sendiri. Jadi tidak ada kebudayaan yang tetap gitu. Jadi kalau kita menganggap da'wah budaya itu adalah menghidupkan yang lama-lama gitu. misalnya kehidupan wah itu kebudayaan kayak orang Sunda ya dipaksa sekarang ini pakai perda supaya orang Sunda pakai lagi ini apa namanya iket iket pangsi celana pangsi baju kampret namanya orang Sunda nyebutnya baju kampret ya tapi bukan kampret bahasa Indonesia juga bukan kampret versus cebong ya jadi bajunya orang Sunda itu namanya kampret celana pangsi ya yang dipakai di kepala namanya iket itu dibikin perda setiap hari Kamis pegawai Pemda sejauh Barat terus pakai itu gitu ya tapi kan itu sudah bukan menjadi bagian dari eksistensi orang Sunda orang Sunda nengalir lama banget kenapa udah gak praktis gitu jadi akhirnya dia cuma jadi ini aja jadi formality jadi bukan kebudayaan yang melekat dengan dimiliki oleh masyarakat Sunda orang Sunda sudah berubah orang Sunda sudah pakai kaos sudah pakai kameja sudah pakai bahkan orang Sunda pakai gamis sudah banyak kan gitu ya nah jadi ini yang ini yang kemudian apa orang menjadi keliru ya ketika memaksakan untuk menghidupkan lagi apa namanya orang yang tidak ciri-ciri budaya semacam itu gitu padahal itu sudah mati akhirnya kan budaya mati kalau dia dihidupkan cuma jadi tontonan bukan jadi tuntunan jadi kebudayaan yang hidup itu dia jadi tuntunan hidup dia diikuti oh saya harus begitu karena hidup itu akan eksis pada zaman kita sekarang ini dengan cara seperti itu gitu kan nah kalau dia sudah tidak eksis maka ketika dimunculkan cuma jadi tontonan makanya sekarang kebudayaan-kebudayaan lokal yang lama-lama itu cuma jadi komoditas pariwisata jadi tujuannya sudah bukan lagi tujuan eksistensial untuk menghidupkan kebudayaan tetapi tujuannya sudah ekonomis gimana caranya dia menghasilkan duit gitu jadi makanya sekarang bergeser ya seni-seni tradisi itu bukan lagi bagaimana menghidupkan nilai di tengah masyarakat tetapi bergeser menjadi komoditas seperti olahraga kan olahraga itu ada kebutuhan tubuh sebenarnya kita lari segala macam kita kan butuh lah tubuh itu tapi ketika olahraga bisa di kapitalisasi berubah dari sport sebagai culture sebagai kebutuhan manusia dia menjadi sport for money dia ada apa namanya namanya olahraga ke apa itu untuk pertandingan ya pokoknya buat duit aja lah disebutnya apa itu ekonomi olahraga itu kan ada ininya ada istilahnya itu ya jadi olahraga untuk kepentingan ekonomi itu sudah berubah dari fungsinya karena kan orang kalau main sepak bola sampai 45 90 menit itu dipaksa oh sebenarnya kan udah gak sehat gitu gak sehat karena yang sehat itu kan yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya misalnya gitu tapi karena memang ada kebutuhan industri akhirnya kan olahraga di industrialisasi itu sudah bukan lagi kebutuhan culture tetapi dia adalah kebutuhan ekonomi gitu nah kayak begitu jadi dia selalu nanti akan ada perubahannya dari waktu ke waktu nah kemudian dakwah adalah gerakan kebudayaan itu sendiri nah kita harus memahami bahwa kalau dakwah itu ada faktor meaning ada faktor nilai value kalau kita melakukan dakwah menyebarkan nilai-nilai Islam itu sebetulnya kita sedang melakukan gerakan kebudayaan karena kita akan mengganti mereplace value nilai yang dianggap tidak cocok tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai agama jadi kalau kita bicara soal dakwah orang berdakwah itu sebenarnya kita sedang melakukan gerakan kebudayaan jadi kebudayaan dalam konteks untuk mereplace meaning makanya kalau dakwah itu mau sempurna dia selain ada mereplace meaning dia memberikan menciptakan simbol gitu simbol itu diciptakan sebagaimana Sundan Kalijaga dia menciptakan simbol-simbol baru sehingga simbol itu menjadi lebih awet contoh misalnya ya dulu ketika ada dakwah tentang jilbab jilbab itu meaningnya terus digaungkan sejak tahun 50-an 60-an tentang menutup aurat dan seterusnya nah kemudian kapan jilbab ini menjadi satu gerakan kultural yang apa yang berpengaruh yaitu ketika muncul para desainer jadi mulai dari siapa dulu tuh Ruf Ane Rufaidah ya nah Rufaidah itu bikin bikin desain kerudung yang bagus jilbab yang bagus orang kan estetikanya itu muncul itu ini cantik juga ya pakai kerudung segala macam gitu akhirnya orang mau pakai kerudung dan sekarang dia kerudung itu banyak yang simbolnya dipakai meaningnya gak ada gitu jadi simbolisasi aja gitu ya simbolisasi kenapa karena apa namanya ya estetik aja gitu ya terus lebih menutupi uban atau apalah gitu ada yang cuma begitu aja kan gitu ya tentu saja ini secara kultural secara simbol adalah kemenangan dakwah sebenarnya kan gitu ya tetapi ada yang yang hilang yaitu pemaknaannya makanya ketika orang sudah mengambil simbolnya itu sudah lebih mudah sebenarnya tinggal di tinggal ditanamkan meaningnya kan value-nya itu apa gitu nah makanya sebenarnya dakwah itu adalah gerakan kebudayaan makanya kalau kita bergulut di dalam dakwah kita harus memikirkan dua hal satu memikirkan soal makna gitu ya makna yang disampaikan pikiran dan sebagainya kita juga harus memikirkan simbol budayanya gitu jadi kreasi-kreasi kebudayaan baru makanya seorang pendakwah mestinya dia adalah seorang kreator budaya juga gitu ya sebagai gerakan kebudayaan dakwah bersifat transformatif untuk melakukan reorientasi kebudayaan nah ini kan harus difahami sedemikian ya dan dakwah tetap harus berisi pesan-pesan pokok agama atau pesan-pesan Islam nah saya kira ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari apa namanya praktik ya dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Brunan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter ini luar biasa kita beri aplaus meriah dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab ya pada teman-teman sekalian saya sebetulnya pengen bertanya kalau tadi Sunan Kalijaga harus ada apa namanya penggantinya begitu apakah bisa disebutkan misalnya liberalisasi kemudian kita kritik dari insis begitu itu menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang baru sebagai alternatif ya sebetulnya sama gitu ya kan gini nih liberalisme itu juga kan dia gerakan kebudayaan yang mengubah mengubah pikiran orang yang tradisional yang menjadi yang tradisional itu maksudnya mengikuti tradisi lama di kampungnya masing-masing kemudian terpapar pemikiran modern yang sifatnya liberal sekular kan ini mengganti pikirannya dan dari situ kan nanti muncul ini muncul perilaku-perilaku budaya baru yang berorientasi pada pemikiran yang sekular itu nah ketika insis misalnya muncul ya apa namanya menyerang pemikiran-pemikiran yang liberal dan sebagainya ini juga adalah satu gerakan kebudayaan karena kebudayaan itu gerakan yang selalu dinamis ya gak pernah berhenti jadi selalu akan ada kebudayaan itu baik yang lama maupun yang baru itu yang akan mengkritik kebudayaan itu dan itu gak usah aneh seperti nanti misalnya ada kebudayaan Islam nih kebudayaan Islam muncul itu pasti ada yang ngkritik siapa yang ngkritiknya ya tentunya gak suka sama Islam ya dikritik dengan sudut pandang macam-macam misalnya dengan sudut pandang liberal dengan sudut pandang sion macam-macam lah kita pakai nah makanya salah satu yang harus ada di dalam dakwah kebudayaan itu terutama ini dalam konteks kebudayaan Islam adalah keteguhan kepada prinsip nah enaknya Islam itu Islam itu memberikan dasar dari dakwahnya ini sesuatu yang tidak berubah yaitu wahyu Quran jadi Quran itu kan dia dari dulu sampai sekarang itu gak pernah berubah tapi dia punya sifat walaupun tidak berubah dia dia cocok dengan zaman apa saja artinya pesan-pesan dari dakwah Islam itu gak pernah berubah tapi dia bisa menyesuaikan diri nah termasuk misalnya ketika ada sekarang serangan pemikirannya yang berbalut sains misalnya filsafat sains segala macam nah Islam itu dengan modal Qurannya dia bisa mengadaptasi itu mengadaptasi perkembangan pemikiran sains falsafat dan sebagainya untuk menjadi semacam sparing partner gitu apa pemikiran-pemikiran baru dalam kebudayaan tadi itu makanya Islam misalnya bisa memanfaatkan turos warisan kebudayaan lama seperti misalnya warisannya para mutakalimun para filosof muslim para saintis muslim dan sebagainya untuk didialogkan kan dengan apa namanya dengan kebudayaan baru yang sekarang berorientasi pada sains dan pemikiran tadi itu gitu dan nanti tentu saja ada wilayah yang yang insis disitu bisa masuk tapi ada juga wilayah yang gak bisa masuk misalnya itu kan tidak semua orang senang dengan sains dengan pemikiran dan sebagainya ada orang lebih senang dengan dangdut misalnya gitu ya dengan apa organ tunggal segala macam gitu-gitu dia gak mikirin filsafat tuh gak mikirin pemikiran nah maka itu juga perlu ada gitu ya yang menandingi ininya apa pemikiran dan kebudayaannya makanya sebenarnya dakwah dengan bentuk apa saja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saya kira ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan dakwah itu gak perlu saling gak perlu saling merendahkan misalnya wah ini dakwah yang paling hebat itu kalau dakwah di kalangan pemuda hijrah misalnya gitu yang paling hebat tuh dakwah pemikiran yang paling hebat tuh dakwah pakai kesenian dan sebagainya saya kira gak begitu karena setiap kebudayaan itu dia punya ininya sendiri punya kecenderungannya masing-masing dan memang kita harus bisa menjawab menjawab tuntutan-tuntutan kebudayaan yang tumbuh nanti di tengah manusia manusia itu dia punya banyak sekali kebutuhan dan tuntutan dan juga punya banyak keinginan dalam hidupnya kira-kira begitu terima kasih terima kasih